Intro Wirsa seorang kakek 72 tahun asal Banten, keliling Indonesia menggunakan sepeda tiba di Kabupaten Kolaka. Hal ini dilakukan sang kakek untuk mengajak masyarakat menjaga kelestarian hutan Indonesia dan menemui teman sekolahnya alumni kehutanan menengah atas Bogor, angkatan 1964. Kakek berusia 72 tahun asal Banten ini tiba di Kabupaten Kolaka dengan mengendarai sepeda dari Pulau Satu ke Pulau Lain di Indonesia. Kakek pemilik nama lengkap Andik Jaya Prawira tidak hanya bercerita, tapi menunjukkan bukti foto dan tanda tangan pejabat yang ditemunya selama perjalanan keliling pada beberapa provinsi. Di Kolaka Kang Andik, Sapan Akrab kakek ini bertemu Bupati Ahmad Sakei, menyampaikan misi mengajak masyarakat Kolaka menjaga kelestarian hutan. Kang Andik meninggalkan rumahnya di Banten pada 22 September 2014, setiap hari menempuh perjalanan hingga 1.400 meter. Melestarikan hutan kita, karena hutan kita ini merupakan untuk menjaga ekosistem yang baik, sumber air, kemudian juga mencegah banjir dan lain sebagainya, serta merupakan paru-paru dunia. Itu yang harus kita jaga. Selain membawa misi melestarikan hutan Indonesia, kakek kini keliling Indonesia menggunakan sepeda untuk menemui teman-temannya, alumni sekolah kehutanan menengah atas Bogor Angkatan 1964. Kini Kang Andik telah menghabiskan waktu 1 tahun 6 bulan perjalanan dari Banten hingga tiba di Kolaka. Ia masih membutuhkan sekitar 1,5 tahun untuk menuntaskan misinya keliling Indonesia menggunakan sepeda. Meskipun berusia senja dan pensiun dari pegawai negeri sipil Dinas Kehutanan Banjarmasin, Kang Andik masih memiliki jiwa rimawan untuk melestarikan hutan di Indonesia. Kang Andik berharap generasi muda saat ini terus mencintai alam menjaga hutan tetap lestari. Dari Kolaka, Astral Lantoro memberitakan.